Presiden Jokowi Dodo mengatakan rencana menunjuk tenaga kerja asing atau TKA dalam mengawasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN telah dibahas bersama jajarannya. Langkah ini diambil agar kualitas pembangunan IKN terjaga. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat memberikan keterangan pers di pasar Meteng, maksud kami di pasar Meteng, Pulau, Jakarta. Presiden menegaskan pengawas ini berbeda dengan mandor yang bertugas memberikan instruksi pekerjaan. Presiden menambahkan keberadaan pengawas asing di IKN bukan strategi pemerintah untuk menarik investor asing, melainkan untuk menaikkan level kualitas pembangunan. Sebelumnya, Menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan ditunjuk Presiden menjadi Ketua Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Luhut mengatakan pemerintah mempekerjakan TKA sebagai pengawas megaproyek tersebut. Salah satu alasannya karena sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Ya memang sudah diusulkan dalam rapat. Ya kalau hanya 1-2 untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? Nanti kalau hanya 1-2 yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak? Itu bukan karena ingin menggayat investor asing ya Pak? Bukan ingin menggayat pengawas asing? Tidak, tidak. Ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasil akhirnya SD Impress.